Jika aku bukan jalanku Sama-sama cantik, kaya dan mandiri, tetapi dalam urusan cinta, nasib cita-citata dan Jessica Iskandar sangat tidak beruntung. Dua-duanya ketiban sial, rencana nikah batal, pacar pun menjauh, lalu hubungan cinta pun runtuh. Waduh, sial kau bisa kompakan ya? Dari kacamata seorang motivator, apa sebenarnya yang terjadi pada cinta dan jedar? Ada dua wanita yang sangat cantik, yang punya kelebihan, yang sangat luar biasa sekali. Pastinya setelah saat ini mereka berpisah, semua akan menyatukan dengan seseorang yang lebih baik lagi. Pasti, mungkin dari keperibadiannya, dari tujuannya mengajak menikah, kebenaran yang terjadi saat ini, mari kita lihat bersama-sama. Apakah mereka mempunyai sesuatu hal yang masih ditutupi antara kedua belah pihak? Benarkah di antara kedua belah pihak ada yang ditutupi? Ada bangkai yang berusaha disembunyikan baunya. Waduh, kalau itu benar, berarti ada hubungan yang tak jujur dong? Jangan-jangan ada pihak yang beragenda, jadi cintanya hanya seumur agenda itu. Kalau agenda sudah terwujud, usai sudah cinta itu, serumit itukah? Cinta itu sederhana Jangan selalu ditunjukkan semuanya di hadapan kelahan jenis kita. Kenapa? Kita tidak tahu siapa yang ada di hadapan kita. Nah itu menjadi jilai bagaimana seorang wanita itu bisa mendapatkan pasangannya kalau bisa tunjukkan ke rumah hati kita. Kalau dia memang ingin mendekat ke atas, mendekat ke hati kita, mendekat ke lingkungan sekitar kita, Dia akan terus maju. Tapi ketika melihat kekurangan kita, dia hanya mau mendekati kelebihan kita lama-lama mundur. Bisa jadi benar analisa dari Ayu Kaila. Perempuan itu jangan mengumbar kelebihannya di hadapan kekasih. Justru cinta harus diuji dengan kekurangan. Bisakah pasanganmu menerima kekuranganmu? Cinta aku kan. Mari kita tunjukkan kalau kita benar-benar wanita hebat. Wanita sangat mandiri. Tapi ketika kita mencari calon pasangan hidup, itu ditutupin dulu lah. Tidak kita perlihatkan 100%. Kita tunjukkan tujuannya untuk apa? Kita mengetahui pasti siapa pasangan hidup kita. Mampukah, maukah mereka menerima kita dengan segala kekurangan yang ada. Bukan sekali ini saja Jedar dan cita-cita tak gagal dalam cinta. Jedar malah pernah ditipu mentah-mentah oleh bangsawan asal Jerman Ludwig. Tidak heran kakak Jedar Erik sampai mengingatkan adik kesayangannya. Agar bisa bedakan antara parasit dengan pacar sejati. Erik pasti gemas lihat Jedar jatuh lagi ke lubang yang sama. Tidak. Kalau kejemur lebih betulnya sama, tidak. Karena suatu kegagalan itu harus kita raih. Kegagalan itu harus kita tutup dengan masa lalu. Masa lalu yang pertama sudah ditutup, ingin mencoba lagi. Tapi kalau tidak hanya sepeda melumpang ke artisannya, ke tenarannya, mempunyai sesuatu hal dibalik dari keseluruhan cintanya, ya pasti akan berhenti di tengah jalan. Karena perubah apa yang sudah didapat, dia sudah dapatkan. Jadi pesannya jelas, perempuan harus pintar-pintar dalam memilih pasangan. Jangan hanya tergiur dengan tampang romantis. Bahwa semua yang menjadi keinginan kita itu adalah campur tangan Tuhan. Yang menurut kita tidak baik, menurut-menurut Allah. Pasti ada sisi baik yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita mengumum introveksi diri. Apakah dalam masa perjalanan pratika saya ada sesuatu yang salah terhadap saya? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.